Intro Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang punya toleransi tinggi Makanya ada moto bineka tunggal ika Kalau di Jawa ada budaya gotong royong Sedangkan di Ambon ada budaya Pela Adalah budaya dimana saling tolong menolong Misalnya nih ya orang Kristen bangun gereja Maka yang Islam bantu Orang Islam bangun masjid Maka yang Kristen bantu Nah budaya seperti ini pernah ada di Indonesia Kalau hari-hari ini terjadi seperti teror bom Atau mungkin tempat ibadah dibakar Saya percaya ini tidak mewakili kelompok si pelaku Tapi dilakukan oleh kelompok kecil saja dari agama tertentu Masjid Istighal disebut Masjid Agung Kenapa? Karena pada tahun 70-an ini bukan hanya masjid terbesar di Indonesia Tapi terbesar di Asia Tenggara Jadi sebenarnya panitia bisa saja mendeskulikasi atau mengalahkan silaban Wah kalau ini Kristen kalahin aja deh Lalu orang lain suruh mendesain yang mirip-mirip ambil idenya Tapi panitia pembangunan masjid Istighal Menunjukkan sikap toleransi yang sangat tinggi Mau menerima ide-ide pemikiran arsitektur dari orang Kristen Untuk membangun masjid terbesarnya mereka Masjid yang menjadi kebanggaan bahkan kebanggaan bangsa Indonesia Tahun 70-an karena masjid terbesar di Asia Tenggara Nah saya percaya sikap toleransi umat Islam di Indonesia ini Kita perlu wariskan sebagai budaya bangsa secara turun-menurun Dan kami bersyukur, kami bangga Punya bapak-bapak pendiri bangsa Punya tokoh-tokoh agama Yang menunjukkan sikap toleransi Karena sikap seperti ini perlu dimiliki sebagai bangsa Setiap agama perlu punya iman yang kuat Namanya iman tidak bisa dikompromikan Tetapi hidup bersama bernegara Maka toleransi adalah sikap yang mulia Untuk diwariskan pada generasi yang selanjutnya Frederick Silaban ini oleh Bung Karno dijuluki By the Greece of God Kenapa? Karena kemenangannya atas sayembara masjid istihal pada waktu itu Karena dia lahir di Bonandolok Dari keluarga batak yang sangat taat beragama Kristen Namun dia memenangkan sayembara masjid istihal Karena itu dia juga mendapat bintang jasa sipil Yaitu bintang jasa utama Atas kemenangannya memenangkan desain masjid istihal Dengan temanya yaitu ketuhanan Baik orang Kristen di Indonesia Dan juga umat muslim mayoritas di Indonesia Melalui masjid istihal ini Telah menunjukkan toleransinya yang luar biasa Panitia mau memenangkan orang Kristen Frederick Silaban yang Kristen Mau mengerjakan proyek masjid Maka sebenarnya bagi saya Masjid istihal ini adalah lambang Bahwa toleransi yang sangat kuat Pernah ada Dan saya berharap Akan terus ada di negeri tercinta ini Kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar Besar bukan karena penduduknya yang 230-240 juta Bukan bangsa yang besar Karena memiliki jiwa-jiwa dan pikiran yang besar Bagaimana tidak kita bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku Berbagai macam agama dan budaya Namun kita telah bisa bersama-sama selama puluhan tahun Nah kita merindukan generasi selanjutnya Masih mewarisi sikap toleransi ini Marilah kita hidup bersama-sama di negeri tercinta ini Kita beragama Menurut agama kita masing-masing Namun kita menghormati orang lain Saya percaya dengan demikian Bangsa Indonesia yang kaya raya alam semestanya ini Akan jadi bangsa yang besar Karena emang kekayaannya besar Jumlahnya besar Tapi terlebih karena jiwa orang-orang yang ada di dalamnya Punya jiwa yang besar Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton!